Assalamualaikum Wr Wb Kembali dengan saya Dikiripunama channel Pada video kali ini, seperti yang saya janjikan Saya akan mereview sebuah hati yang sedang perol Banyak dibahas oleh youtuber luar Hati ini memiliki band yang cukup lebar Seperti apa hati yang dimaksud? Tentunya ikuti terus video ini Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di share Agar channel ini semakin berkembang Terus dengan saya Dikiripunama Baiklah, jadi hati yang dimaksud adalah ini Wan Seng UV K5 Jadi inilah bentuknya Pada paket pembeliannya Otomatis saya mendapatkan antena UV Jadi bekerja pada frekuensi UAF dan VHF Dalam paket pembeliannya Ini kotaknya Saya mendapatkan hatinya itu sendiri Seperti saya tunjukkan ini Beserta antena Terus Belt clip Ya, yang disematkan di belakang Radionya Hatinya Ini sebenarnya Batere ya Jadi belakangnya hati ini Adalah batere Terus Docking chargernya Ini dia Dengan Model tipe colokannya ini udah Tipe Eropa Jadi dapetnya seperti ini Hati-hati ya Jangan salah memilih Kalau US Nanti modelnya yang pipih Ya Ini Ya Docking chargernya Terus dapet Kali gantungan juga Biasa default Yang lainnya tidak ada Ini itu saja Kita akan membahas Spesifikasinya ya Beratnya itu Di 234 gram Ya, kurang lebih Oh, yang tertinggal ini ya User manualnya juga Sudah berbahasa Inggris Ya Kita lihat disini Spesifikasinya 234 gram Dengan dimensinya Kurang lebih 115 mm 60 mm Kali 37,5 mm Ya Jadi kalau saya jejerkan Dengan bofeng UV 10R Hampir sama lah ya Besarnya tuh Tampak depan Terlihat Tombol-tombol Keypad Mirip Dengan Bofeng Ya Ini ada tombol menu Dan ada Tanda A Ya disini Terus ini Tombol atas Up Down Tombol exit Tombol D Ini keypad Ya Ini speaker Ini tampak depannya Seperti ini Ya Tampak Kanannya Disini Ada PTT Terus Key 1 Ini buat RX Ya Jadi kalau kita tekan SQL-nya Ini di Skip Ya Terus Yang bawah Ini Tombol Untuk Menyalakan LED Di atas Ya Di bawah Ini Nah bagian Kanannya Kanan radio Kalau kita lihat Dari depan Disini ada Tolokan Untuk Esramic Ya 3,5 Milli Dan 2,5 Milli Kurang lebih Ada 2 Mic Dan speaker Terus di bawahnya Ini yang menarik Ini ada Port USB Tipe C Selain pakai charger Docking charger Ini juga bisa kita Gunakan USB Tipe C Ya Jadi kalau kita mau Gunakan ini di mobil Tinggal colok saja Dengan USB Tipe C Ya Menarik Ya Bagian atas Jadi lampu LED Terus Ini Lumunya yang cukup besar Ya Eye-catching sekali Ini ada lampu indikator sinyal Pas di depan Antine Ya Jadi kalau kita Hidupkan Ya Tampilannya seperti ini Ada 2 frekuensi Atas dan bawah Jadi T ini memiliki rentang frekuensi yang cukup lebar Di 50 MHz Hingga 600 MHz Ya Otomatis Bisa juga menangkat frekuensi airband Ya Kitar 108 Hingga 136 MHz Ya Jadi Saya cobakan Karena posisi Tempat tinggal saya Jauh dari bandara Ya Saya ada di Bekasi Saya menggunakan Antine luar Ya Baru kedengeran Ya Nanti mungkin Saya akan Coba juga Tampilkan di sini Hasil Tangkap Dari frekuensi Airband Ya Terus Juga ada frekuensi Ini khusus untuk Kelaporan cuaca Ya NOA N-O-A-A Namun berfungsinya Mungkin di Amerika Ya ada beberapa Fasilitas yang memang ada di sana Kelebihan lainnya Ini ada model Wireless Radio Replication Jadi Dalam kita meng-copy Channel-channel yang ada di HT ini Ya Dengan sesama HT Model yang sama Ini kita bisa copy Hanya melalui Gelombang radio Ya Tanpa membutuhkan kabel Meskipun sebenarnya HT ini pun bisa di Program Ya Dengan menggunakan kabel Kapasitas channel ini Sekitar 200 Channel Ya Cukup banyak sekali Ya Di gadang-gadang ini Lebih unggul Dibandingkan HT Bofang Yang ada Ya Meskipun dayanya ini 5 Watt Ya Untuk X-nya Ya Jadi kalau Ya Untuk tag ini Tidak semua Direntang frekuensi Yang ada Ya Jadi seperti tadi ya Untuk Airband Bisa mode AM Ya Bisa hanya Reship Saja Ya Dan di frekuensi Untuk radio FM Juga Di Rentang Disini 70 6 Hingga 108 Ya Itu juga Hanya bisa Reship Saja Selain Direntang Frekuensi VHF Komunikasi Radio Ya Di 136 Hingga 173 0,99 Itu juga Bisa Transmit Dan di Rentang Frekuensi UHF 400 Hingga 599 9,9 MHz Itu juga Bisa Transmit Ya Jadi kira-kira Itu Beberapa Fitur Yang dimiliki UV 5K Ini Untuk Harganya Sendiri Saya Membeli Di Ali Express Seharga Total 373 148 Rupiah Dengan Pajak Sekitar 98 8000 Rupiah Ya Ya Hampir 500an Lah Harganya Sampai Di Indonesia Karena Belum ada Import Indonesia Yang Menjualnya Ya Hingga Saya Harus Membelinya Pada Marketplace Luar Ali Express Ya Daya Baterainya Itu Kurang Lebih Kalau Berdasarkan Datanya Disini Kita Lihat Disini Untuk Baterainya Itu Di 1600 mAh 11,52 Watt Hour Dengan DC 7,2 Volt Ya Ini Untuk Baterainya Ya Kalau Dibuka Ini Baterainya Tidak Tidak Terlalu Berat Layarnya Cukup Lebar Dibandingkan Bofeng UV 10R Ya Disini Untuk Airband Saya Posisikan Di 130 100 MHz Dengan Mode AM Jadi Mode AM Ini Harus Kita Aktifkan Dalam Menu Dimana Menunya Itu Totalnya Ada Sekitar Disini Kalau Dibaca Ada Sekitar 31 Menu Ya Banyak Menu Tambahan Tapi Intinya Fitur Standar Yang Dimiliki Ht Bofeng Juga Ada Disini Di Kuanseng Ini Jadi Banyak Merk Sebenarnya Untuk UV K5 Namun Bofeng Ini Belum Belum Memproduk Model UV K5 Ini Ya Itu Kira-kira Yang Bisa Saya Sampaikan Mengenai Kuanseng Ini Mudah-mudahan Dapat Memberikan Gambaran Ya Model Ht Yang Sedang Perho Ini Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Ketemu Pada Video Saya Yang Lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai